Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sikap cawe-cawe dari Presiden Jokowi ini Mulai mendapat kritikan dari Toko-toko organisasi masyarakat besar di Indonesia Salah satunya dari Ketua Syarikat Islam Nusa Tenggara Barat Jadi coba kita bacakan beritanya ya Dari KBA News Ketua DPW Syarikat Islam Nusa Tenggara Barat Pujo Basuki Rahmat Mengatakan cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo di Pilpres 2024 Adalah hal yang sangat memprihatinkan Saya sebagai rakyat sangat prihatin Punya pemimpin sekelas Jokowi Katanya kepada KBA News Rabu 31 Mei 2023 Menurutnya seorang pemimpin mestinya harus memiliki jiwa kenegaraan Seorang pemimpin harus bisa mengemong Dan menjadi teladan bagi seluruh golongan dan kepentingan Sehingga kata dia Dalam konteks pemilihan Presiden Hendaknya Jokowi sebagai pemimpinan negara Yang sekaligus pemimpinan pemerintahan Harus bersikap netral Di atas kepentingan semua golongan dan semua kepentingan Dengan itu Dengan dia ikut cawe-cawe bahkan mempertegas dirinya Untuk tidak netral Ini mengkonfirmasi bahwa Dia itu sebagai seorang pemimpin yang berpikir kerdil jelasnya Pertanyaannya adalah Lanjut dia Kepentingan negara mana yang dimaksud Jokowi Yang dia mau amankan Sehingga harus ikut cawe-cawe Jadi tim sukses Katanya Sebelumnya Presiden Jokowi Menyatakan akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 Dia menyebut cawe-cawe Atau mencampuri urusan konstestasi politik ini Dalam arti yang positif Cawe-cawe yang dimaksud menurutnya Tentu masih dalam koridor aturan Dan tidak akan melanggar undang-undang Saya tidak akan melanggar aturan Tidak akan melanggar undang-undang Ujar Jokowi saat bertemu dengan Para pemimpin redaksi Media Masa Nasional di Istana Jakarta Jadi kata Jokowi tidak akan melanggar undang-undang Atau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara Ini tentu bisa saja Ditafsirkan orang Hanyalah Sebuah Retorika belaka Atau omong kosong Namun Masyarakat curiga bahwa Dalam prakteknya Tetap itu Akan banyak melanggar Karena kita ketahui bahwa Di Indonesia ini banyak Terjadi Kecurangan pemilu ya Karena kita lihat dari laporan-laporan Atau sengketa-sengketa pemilu Di Mahkamah Konstitusi Dan di Bawaslu Jadi Polemik atau persoalan pemilu itu Itu tentu cukup banyak di Indonesia hingga hari ini Dan ini tentu hal yang risikan Jika seorang presiden Ikut cawe-cawe atau ikut campur Ikut terjun dalam Kubangan Pemilu yang begitu panas dan Begitu Abu-abu Jadi Ini harusnya dihindari oleh presiden Jokowi Karena tentu efek negatif Akan juga kena kepada presiden Jokowi sendiri Itu karena Cawe-cawe itu sudah dipastikan Ikut campur Dan orang ikut campur Itu adalah Dalam kubangan Becek yang abu-abu Jadi Tokoh Syarikat Islam ini Ini adalah Organisasi besar yang aktif Hingga hari ini ya Dari zaman kolonial Syarikat Islam ini memang terkenal Cukup konsisten Dan Hingga hari ini punya basis masa yang cukup besar Ya Sekian dulu Saya membahasnya Anda menafsirkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh